Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Amin amin ya rabban alamin Oke selamat datang di Cak Mujib TV Buat teman-teman semua yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Like share komen dan juga Apa ya yaudah gitu aja So disini ada sebuah video guys Yaitu bukti betapa rendahnya tahap pemikiran Ya Juj dan Ma Juj Ustadz Wadi Anwar Ini daripada channel Tazkira Ustadz Jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe Jom kita tengok videonya let's go Alright guys Jom kita belajar bersama Kemudian Maka mereka tidak bisa mendakinah Kata Zulqarnit Setelah Zulqarnit Raja Alim Salih Ulamak Dan dia juga pakar tentang ilmu dunia ni Sama macam Sultan Muhammad Fatih Kan Sultan Muhammad Fatih pun dia kuasai banyak bahasa Dia menguasai juga ilmu Sultan Muhammad Fatih banyak ilmu yang dia kuasai Selain daripada dia juga alim Haa Macam itulah Raja dulu-dulu kalau hebat Dia kuasai banyak jenis ilmu Haa Apabila selesai tuan-tuan yang dirahmati Allah Kita tak tahu berapa Berapa tahun Ataupun berapa puluh tahun Ataupun mungkin bulan sahaja Wallahu'alam Dengan teknologi modern yang daripada Bila selesai tembok ni Kering Menjadi tembok yang terdiri daripada logam Bahan yang paling keras dalam dunia ni Allah Bahan yang paling keras dalam alam ni Antara bahan yang paling keras Zulqanen pun kata Mereka tidak akan dapat mendakinya Dan mereka tidak akan dapat untuk membuat lubang padanya Nakab ni lubang Kerana dia terlalu Dia terlalu tebal Entah no Ini ayat ni yang paling penting kali Ayat mana 98 Cuba tengok orang-orang soleh Subhanallah Ini kita kena tiru Tiru Selalu buat macam ni Entah Setelah diberikan segala jenis kelebihan Segala jenis keistimewaan Segala jenis perkara yang luar biasa Segala jenis kekuatan dan juga kemahiran Dia kata apa Hadha rahmatun Min rabbi Dia sebut apa Dia kembalikan segala jenis kelebihan dan keistimewaan tu Kepada siapa Allah Subhanahu wa ta'ala Kita pun sama tuan-tuan Kalau berniaga nampak laku Hadha rahmatun min rabbi Kepala pakai baju elok Hadha rahmatun min rabbi Tengok dapat naik pangkat Hadha rahmatun min rabbi Setiap kali masak orang puji kita Bila orang puji kita Hadha rahmatun min rabbi Yang ni Allah cukup redha dengan hamba yang macam ni Allah cukup suka dengan seorang hamba yang macam ni Yang setiap kali apabila Allah memberikan kelebihan dan ni'mat kepadanya Dia kembalikan dua keadaan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Allah akan tambahkan ni'mat dan kelebihan tu Yang ni janji Allah Yang ni janji Allah Tuan-tuan tengok ni Raja alim Raja soleh ni Punyalah banyak kelebihan Allah bagi kat dia Dia tetap ingat bahawasanya Setiap inci kelebihan yang Allah bagi ni Yang dia dapat ni Daripada Allah Kemudian kata Zulqarnain kepada mereka Apa dia kata Dia kata ketika mana datang janji Tuhanku nanti Maka tembok ini akan pecah Tembok ini akan hancur Zulqarnain ajar kepada kita semua Satu prinsip Sesungguhnya Allah Apabila Allah berjanji Maka janjinya itu benar Tuan-tuan Ibu-ibu ayah-ayah Bila kita baca dalam Quran Allah ta'ala kata Sesiapa yang ingkar arahan aku Maka aku akan membakar mereka Di dalam siksaanku yang panas Janji ke tak? Janji Zulqarnain ajar kita Bila dan selamanya Bila tengok Allah berjanji ingat Janji itu mesti benar Allah akan buat Kalau Allah ta'ala sebut Bahawasanya mereka akan disingat Diseret Dengan rantai besi yang panjang Dimasukkan ke dalam mulut Dikeluarkan melalui dubur mereka Diseret oleh para malaikat Masuk dalam aka Bila Allah berjanji benda itu Allah kan Allah akan buat Maka sejak daripada itu Ya'jus wa'ma'jus Dia pun pergi Bila pergi tengok Tembok ni Mereka pun terkejut Akhirnya mereka pun mula Mula menebuk Kata para ulama' tafsir Sebahagian ulama' tafsir kata Betapa rendahnya pemikiran Ya'jus wa'ma'jus Ha' Rendahnya pemikiran Ya'jus wa'ma'jus Yang lebih senang daripada Menebuk tembok yang tebal itu Yang lebih senang apa dia? Naik lah Daki lah Berapa takkan Sepuluh tahun baru nak Sampai ke atas Tinggi mana sangat Everest 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 hari ni pun orang daki sampai Dan dia adalah gunung yang paling tinggi Daki lah Maka disini kata ulama' tafsir Menunjukkan kepada Bida'iyatua'aklihim Betapa akal mereka ni sangat Sangat satuhi Sangat rendah Sehingga dia pernah tengok Tengok tembok tu Oh Dia buat Dia buat melulupi Kek orang Dia tak panjat Dia tak daki Sehinggalah hari ni Mereka Sentiasa Menebuk lubang Untuk tembus sampai ke sana Dan tiap-tiap hari Dengan jumlah tentera Ya'jus wa'ma'jus Yang begitu banyak Dia tebuk Dia tebuk-tebuk-tebuk Dan bila sampai Ketua dia kata Esok Kita akan Kita akan pecahkan tembok ni Setiap kali Esokkan harinya Mata'ah sampai Lubang itu akan ditutup Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka tengok Penuh balik Korek lagi Penuh balik Allah penuhkan balik Sampailah nanti Satu ketika Nak dengar tak cerita 12.40 ni Macam mana ni Ni jat-jus maju tak masuk lagi ni Baru dhulqarnain Sampailah satu ketika Saya perhabis Tak payah soalan Ni ni sesi soalan dah ni Tak payah soalan Saya perhabis Sampai ke satu Satu ni tak mahu Satu soalan Mereka tak mahu dah Satu turis Subhanallahumabihamdi Turis ni Kita pergi minum Tuan-tuan Sampailah satu ketika Satu hari Rasulullah Masuk rumah Sayyidatuna Zainab Binti Jahaj Rumah isteri Nabi kan Banyak orang keliling tu Bilik-bilik Ada giliran Zainab binti Jahaj Bila Nabi masuk Kemudian Nabi kata La ilaha illallah Dengan nada Terkejut La ilaha illallah Terkejut Nabi Wailun lil'arab Habih lah warak Min syarrin Qadiqtara Daripada satu Perkara buruk Yang sangat hampir Qad futiha min radmi Hari ni telah dibuka Daripada Tembok Ya'jus Wa'ma'jus Misluha zihi Sebesar ini Nabi tunjukkan Apa nama ni Isteri dia Zainab binti Jahaj Nabi buat macam ni Terbuka dah ni Sebesar ni Kira Ya'jus Wa'ma'jus Sekarang ni Sekarang Sampai hari ni Dia dah boleh tengok Dia dah boleh lihat Tembok ni Tuan-tuan Wallahu'alam lah Berapa tebal tembok ni Tuan-tuan Tutup gunung tuan Yang baik Dua belah sana Ya'jus Dua belah sini Tembok ni Telah pun Berlubang sebesar ini Kira Ya'jus Dua tengok macam tuan sekarang ni Dua lawan tolak Tengok Kan Itu masalah Rasulullah Lawan tolak tu Saya tambah Jadi semua Buka tengok Mu'jizat Rasulullah Allah tunjuk Suasana tu Rasulullah ni Kalau tuan-tuan tengok Mu'jizat dia Hampir seribu Mu'jizat Nabi Tengok mu'jizat Nabi Macam-macam Mu'jizat Rasulullah Nabi nampak Nabi nampak Allah tunjuk itu Allah tunjuk ini Waktu semayang Allah tunjuk syurga ke Nabi Sampai Nabi Buat tangan macam tu Tunjuk syurga Sampai Nabi berjalan Setapak ke depan Waktu Nabi semayang Macam ni Nabi boleh melihat Daripada arah belakang Hadis sahih Betul Nabi kata Aku boleh melihat Apa yang kalian lakukan Kerana aku melihat Ke depan Dan aku melihat Ke belakang Sengam sahabat Ya Rasulullah Tahu ni dah tengok Itu kan Subhanallah Kesini Mu'jizat Rasulullah Antara mu'jizat Nabi Allah tunjuk ke Nabi Suasana Di Di sekitar tembok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Ya Rasulullah Apa yang disampaikan Alayhi Ustaz Wadi Anwar Ini Masya Allah Sangat-sangat Bagus sekali Pencerahan Bagi kita semua Betapa rendahnya Tahap pemikiran Daripada Ya Juj Dan Ma Juj Kalau kita tengok Gunung Tertinggi di dunia Itu pun Sama manusia Sama kita Itu boleh didaki Ini karena Qadarullah ya Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi pemikiran Ya Juj Dan Ma Juj Ini Untuk melubangi Ya kan Untuk mengorek Ataupun menggali Daripada Tebing Ataupun tembok Istilahnya ya Penghalang Daripada mereka Untuk keluar Allahu Akbar Dan pada masa Baginda Nabi Muhammad Sallallahu ala Sallam Telah Berlubang Seperti ini Guys Allahu Akbar Allahu Akbar Ya Allah Ya Rasulullah Jadi daripada Apa yang disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar ini Kita boleh belajar Kita boleh Istilahnya Mengingat kembali Bagaimana Ketebalan Iman dan taqwa kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Cinta kita Kepada Rasulullah Bagaimana Cinta kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita Melakukan Apa yang Allah Perintahkan Bagaimana kita Menjauhi Apa yang Telah Allah Larang Allahu Akbar Terima kasih Ustaz Wadi Anwar Yang sudah Mengingatkan Kepada kita Dan Semoga kita Dan keluarga kita Diberikan Perlindungan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan diberikan Petunjuk Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hingga Kita Menjadi Orang yang Senantiasa Dekat dengan Allah Dan Dimatikan kita Dalam keadaan Khusnul Khatimah Amin Amin Ya Rabban Oke guys Terima kasih Dari video ini Sampai selesai Bagaimana Menurut teman-teman Apa pelajaran Yang didapat Daripada Apa yang disampaikan Oleh Ustaz Wadi Anwar Silah komen Kek bawah Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Wabilahi taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa